Kembali di seputar Anews Pagi, pemerintah seorang petugas PLN di Bantul, Yogyakarta dianiaya setelah mencopot KWH meter pada sebuah rumah warga yang terlambat membayar tagihan listrik. Korban melapor penganiayaan tersebut ke Mapores, Bantul hingga pelaku akhirnya ditangkap. Sejumlah orang dalam satu keluarga ini tak terima saat seorang petugas PLN mencopot meteran KWH di sebuah rumah mereka di Sonosewu, Kapanewon, Kasihan, Bantul. Tak hanya adu mulut, anak pemilik rumah bahkan memukuli petugas PLN. Cek cok ini berawal saat petugas PLN mencopot meteran KWH lantaran pemilik rumah terlambat membayar listrik sejak bulan Desember. Petugas telah memperlihatkan surat pemutusan sambungan listrik, namun pemilik rumah minta ditunjukkan surat tugas pencabutan meteran. Atas penganiayaan tersebut, korban pun melapor ke Posek Kasihan, Bantul hingga akhirnya pelaku ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kami dapatkan dari pihak PLN dari bulan Januari, tepatnya tanggal 20 Januari yang harusnya dia membayar tunggakannya, namun sampai tanggal 2 Februari tidak dibayarkan. Dan dari pihak PLN pun sudah memberikan peringatan, jadi peringatannya tiga kali. Kesalahpahaman antara warga dan petugas PLN memang kerap terjadi, akibat ketidaktahuan aturan sanksi keterlambatan pembayaran listrik. Dalam perjanjian jual-beli listrik antara PLN dengan pelanggan, jika pelanggan telat bayar kurang dalam 30 hari, maka cukup bayar denda. Jika telat bayar satu bulan, PLN akan memutus sambungan listrik rumah melalui MCB. Jika telat bayar dua bulan, MCB akan diputus dan KWH meter akan dibongkar. Selanjutnya, jika terlambat bayar tiga bulan, tambah pelanggan akan dicoret dari daftar pelanggan PLN dan instalasi listrik dicabut permanen. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews melaporkan.